Wakil Bupati Ngawi menghadiri peresmian Masjid Al-Falah yang berada di Dusun Selang, Desa Plosolor, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dengan didampingi Forkopim, Cam Karangjati. Nantinya juga akan ada beberapa rangkaian kegiatan untuk menandai peresmian masjid tersebut. Bertempat di Dusun Selang, Desa Plosolor, Kecamatan Karangjati, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko secara resmi mewakili Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menghadiri rangkaian kegiatan peresmian Masjid Al-Falah. Menurut Wabub, pihaknya berharap masjid ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tempat ibadah sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk memakmurkan bersama-sama. Tidak hanya itu, Wabub juga berpesan nantinya setelah dilakukan peresmian dapat untuk dijadikan komunikasi, peradaban dan penguatan terhadap nilai-nilai yang tentunya menuju akhlakul karima. Masjid Al-Falah nantiasa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, Wabub juga melihat langsung sejumlah persiapan peresmian yang dilakukan oleh masyarakat, serta memberikan apresiasi dengan giat gotong royong dan infak serta sodako yang dilakukan masyarakat dalam memajukan atau meramaikan majid sebagai tempat ibadah. Hadiratul Muka Romin, Al-Khamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mewakili Bapak Bupati, Saya, Wabub Bupati Ngawi, melakukan kunjungan sekaligus mengantar peresmian Masjid Al-Falah yang berlokasi di Dusun Selang, Selang, Desa Prosolor, Jamatan Karangjati. Mudah-mudahan ditandai dengan peresmian pada hari ini dan nantinya prastasti yang akan ditandatangani langsung oleh Bapak Bupati, Masjid ini sudah bisa dimanfaatkan untuk tempat ibadah, lalu juga sekaligus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati, Masjid ini dijadikan pusat komunikasi terhadapan dan penuatan terhadap nilai-nilai yang tentunya menuju pada akhlakul farimah. Untuk puncak peresmian Masjid Al-Falah bakal digelar pada hari Jumat 17 Juni 2022 dengan kegiatan pengajuan akbar dengan Ustadz Kondang K.H.J. Anwar Zaid dari Bojonegoro. Sebelumnya juga akan ditampilkan dari pagiupan pekerja seni, seni tari, dari sanggar budaya Oma Seni, penampilan pencak silat dari Ikatan Pencak Silat Indonesia, Tabuh Lesung, dan Musik Hadrah. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.